Kalau kita lihat drama mandarin di film-film ya, namanya Putri Kerajaan itu kan pasti dibele yang cantik-cantik banget. Soalnya perawatannya itu jos, kerjaannya cuma dandan doang supaya terlihat cantik. Hari ini Intan mau membahas salah satu putri terakhir dinasti Cik. Namanya adalah Putri Rokso, yang terkenal buruk rupa. Tapi jangan salah, meskipun dia itu putri yang buruk rupa ya, dia adalah salah satu putri yang paling menonjol dalam sejarah Tiongkok. Mau tahu kisahnya Putri Rokso ini? Tadjaniho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dainesti. Kaos yang Intan pakai itu sudah available di Tokped sama Shopee sampai tanggal 14 Januari. Linknya ada di deskripsi ya. Ini kaos naga kayu, kaos spesial Intan desain buat Shinja. Ada filosofi di balik naga kayu ini, kalau teman-teman ingin tahu gambar ini itu artinya apa, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain naga kayu, ada juga naga bling-bling. Ada juga karakter-karakter sankok, lengkap. Mulai kuan yu, cu ke liang, cao celung, liupu, sampai antagonisnya cao cao. Itu ada semua. Ada juga karakter Tiongkok lainnya seperti Jin Sehuang, Hakim Pau, Kera Sakti. Kera Saktinya lengkap guys, satu tim sendiri. Kalau teman-teman minta warna merah dari gambar tersebut itu juga bisa. Ditunggu ya, segera di-check out. Mumpung warnanya masih lengkap. Putri Rongsu lahir pada tahun 1854. Putri dari Pangeran Kung. Sekilas tentang Pangeran Kung. Pangeran Kung ini pangeran yang berprestasi di akhir dinasti Qing. Dan dia ikut andil besar dalam memberantas pemberontakan Taiping. Yang mana pemberontakan Taiping itu salah satu pemberontakan yang paling berdarah di dunia. Korbannya lebih banyak dari perang dunia pertama. Intan pernah bahas ya pemberontakan Taiping. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, ini linknya di deskripsi juga Intan taruh. Kalau teman-teman lihat, ini Pangeran Kung. Ini Putri Rongsu. Mirip banget kan ya. Kalau sampai Putri Rongsu itu terkenal jelek, ya karena gennya kayak gitu. Yang kasihan ya Putri Rongsu ini meskipun dia itu masih usia remaja. Tapi penampilannya itu sudah kayak nenek-nenek. Puk giginya kuning. Dia juga kurus banget. Padahal stereotipenya orang-orang zaman dulu itu cantik itu gemuk. Pada saat itu, yang ambil kendali di pemerintahan adalah seorang wanita. Ibu Suri Joshi. Yang mana dia itu terkenal, sombong, dan keras kepala. Pangeran Kung. Karena dia sudah berjasa dan sudah menunjukkan loyalitasnya kepada dinasti Qing. Makanya Ibu Suri Joshi itu ngasih perhatian kepada anak dari Pangeran Kung. Yaitu Putri Rongsu. Putri Rongsu itu sejak kecil sudah tinggal di istana bersama Ibu Suri Joshi. Dan Ibu Suri Joshi ini sayang banget sama Putri Rongsu. Termasuk juga pernikahan Putri Rongsu pada tahun 1864. Saat itu usia dari Putri Rongsu itu 12 tahun. Ibu Suri Joshi lah yang mengaturkan pernikahan untuk Putri Rongsu itu. Tapi Putri Rongsu itu dikasih hak untuk menikahi pria yang adalah pilihannya sendiri. Tetap ya, Ibu Suri Joshi itu ngasih tiga kandidat. Tiga kandidat itu ya pastinya anak orang kaya-kaya ya. Anak orang berpangkat gitu ya. Dari tiga pria itu, Rongsu lah yang memilih pendamping hidupnya. Waktu itu Rongsu itu meleh Qingsu. Setelah Putri Rongsu ini menikah, Putri Rongsu ini dibuatkan istana sendiri. Masih dalam Forbidden City itu istana yang besar banget. Di dalamnya Forbidden City itu ada istana-istana. Istananya Putri Rongsu ini dibuat agak jauh sama istananya Ibu Suri Joshi. Tapi masih tetap di Forbidden City. Adatnya seorang putri ya. Kalau dia itu menikah dengan anaknya pejabat. Bukan dengan penguasa negara lain ya. Sang Putri itu tetap tinggal di Forbidden City. Tiap pagi, tiap malam suaminya itu datang. Habis gitu ya suaminya balik ke rumah. Tidurnya di rumah. Sang suami itu boleh bermalam di istana bersama Sang Putri. Kalau Sang Putri itu mengizinkan. Itu aturan kerajaan. Ya wis kayak gitu. Beda cerita kalau Sang Putri itu nikah sama penguasa ya. Misalkan penguasa dari negara Jepang. Rajanya Jepang. Pengen nikahin Sang Putri. Ya udah si Putri hilang. Goodbye ikut suami ke Jepang. Tapi kalau nikah sama anaknya pejabat. Sang Putri masih hidup di istana. Tapi sayang ya. Ching Su itu meninggal dunia setelah 5 tahun menikah. Dan jadi Putri Rongsu itu menjanda. Di usia yang sangat muda. 17 tahun sudah menjanda. Dan Putri Rongsu belum memiliki keturunan. Ibu Suri Cesi itu merasa kasihan kan. Lihat Putri Rongsu itu. Dan memanggil Putri Rongsu itu. Untuk tinggal lagi bersamanya. Di dalam istananya. Disclaimer ya guys ya. Ibu Suri Cesi ini. Itu juga ditinggal suaminya. Saat dia masih muda banget. Sehingga dia punya empati. Terhadap janda-janda. Yang gak punya keturunan. Jadi di istananya Ibu Suri Cesi sendiri. Itu banyak janda-janda. Bukan cuma Putri Rongsu doang. Tapi di antara janda-janda. Yang tinggal bersama Ibu Suri Cesi. Cuma Putri Rongsu lah. Yang berani negur. Terang-terangan. Belak-belakan. Sama Ibu Suri Cesi. Pada saat Ibu Suri Cesi ini. Dandanya heboh. Putri Rongsu itu berani negur. Bu-bu kamu itu ya. Sudah tua. Janda. Gak usah norak-norak. Kayak gitulah penampilannya. Berani bilang kayak gitu. Putri Rongsu. Kepada Ibu Suri Cesi. Yang kekuasaannya setara. Sama Kaisar. Sampai orang-orang itu. Ngejulukin Putri Rongsu itu. Emaknya Cesi. Dan memang Putri Rongsu itu. Putri yang paling berpengaruh. Di depan Ibu Suri Cesi. Pernah ya pada suatu hari. Ibu Suri Cesi ini. Ngebikin baju dari sutra. Yang bagus banget. Pas bajunya dateng. Dia pamerin ke janda-janda. Yang dia tinggal bersama itu. Woi aku punya baju. Bagus kan? Bagus kan? Ya si janda-janda bilang. Iya bagus. Bagus ibu. Tapi diwanti-wanti. Si janda-janda itu. Eh ojo. Sampai bilang rongsu ya. Kalau aku beli baju ini. Nanti aku diomeli itu. Sama rongsu. Entah gimana caranya. Rongsu itu tau guys. Sehingga rongsu itu kemudian. Ngedatengin Ibu Suri Cesi. Dia marah-marah. Buk bu. Aku ini kurang belani apa tau sama kamu. Makan pun itu loh. Kamu itu tak perhatikan. Lah sekarang ada baju baru dateng. Aku mbok kasih tau aja. Enggak. Ibu Suri Cesi itu langsung gak enak. Iya kan. Langsung ngadem-ngademin. Rongsu langsung mengalihkan pembicaraan. Dibuang itu bajunya. Setelah Putri Rongsu itu adem. Putri Rongsu meninggalkan istana. Langsung dah itu. Ibu Suri Cesi itu investigasi. Siapa itu yang ngomongin ngebocorin rahasiaku ke Putri Rongsu. Saking berpengaruhnya Putri Rongsu ini ya. Sampai kalau ada masalah-masalah politik. Kalau ada tamu-tamu kenegaraan dateng. Itu yang nemuin dulu itu Putri Rongsu dulu. Soalnya nantinya Putri Rongsu itu bakal diajak berunding sama Ibu Suri Cesi. Ya karena Putri Rongsu itu pinter guys. Dia bisa diajak meker. Menteri-menteri pun itu sampai segan loh sama Putri Rongsu ini. Ya seperti kita lah ya. Kalau kita itu punya karyawan yang pinter gitu ya. Bisa diajak berunding. Kalau ada masalah dia bisa bantu. Kan seneng ya daripada karyawan yang yes men. Bener nggak? Loh tamu kenegaraan kan nggak bisa bahasa Mandarin. Apakah Putri Rongsu bisa bahasa asing? Bisa guys. Meskipun nggak lancar-lancar amat. Tapi Putri Rongsu itu bisa bahasa asing. Dia diajarin sama Putri Te Ching. Putri Te Ching itu putri yang pernah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Putri Rongsu itu kan orangnya ramah. Dia berteman dengan siapa saja. Begitu juga dengan Putri Te Ching. Dia temenan baik sama Putri Te Ching. Sampai diajari bahasa asing itu ya sama Putri Te Ching tersebut. Sampai ada omongan ya. Putri Rongsu ini kan nggak sekolah nih guys. Andai kata Putri Rongsu ini sekolah dia pasti cuardas banget. Lawang diajarin Putri Te Ching aja sudah langsung ngelentek kayak gitu. Kalau dia sekolah apa ini jadinya Putri Rongsu? Jangan-jangan dia kayak Cisinyang tuh. Umur 10 tahun sudah kuliah. Menurut catatan sejarah Putri Rongsu itu adalah putri yang punya kepribadian yang tenang. Dia bukan cewek bad mood, sumbu pendek. Bukan. Dia orangnya tenang, bijaksana dan sangat memperlakukan karyawan-karyawannya dengan baik. Dia tidak semena-mena sama pelayan-pelayannya. Ibu Suri Ceci ini guys itu nggak suka sama Kaisar Dinasti Ching. Yaitu Kaisar Kuangsi. Ibu Suri Ceci sama Kaisar Kuangsi itu sering cekcok. Kok bisa cekcok sama Kaisar Kuangsi? Soalnya Kaisar Kuangsi sama Ibu Suri Ceci itu pangkatnya lebih tinggi Ibu Suri Ceci. Nah saat Kaisar Kuangsi sama Ibu Suri Ceci ini rebut, Putri Rongsu itu sampai jadi penengahnya, sering jadi penengahnya. Kaisar Kuangsi ini itu punya selir kesayangan, yaitu selir Jen. Dan saking buruknya nama Kaisar Kuangsi ini di depan mata Ibu Suri Ceci, nggak ada yang berani berteman sama selir Jen itu, kecuali Putri Rongsu. Pada suatu hari saat Putri Rongsu itu keluar ya entah kemana, jalan-jalan entah kemana gitu. Kaisar Kuangsi sama Ibu Suri Ceci ini cekcok lagi guys. Sampai Ibu Suri Ceci itu mendukung penjara Kaisar Kuangsi. Pas suaminya di penjara, selir Jen ini datang dong ke Ibu Suri Ceci. Dia minta pengampunan untuk suaminya. Eh malah selir Jen ini dijatuhi hukuman mati sama Ibu Suri Ceci. Setelah mendengar kabar itu, Rongsu itu cuma pecepat balik ke istana. Dia memohon-mohon kepada Ibu Suri Ceci nangis-nangis supaya membebaskan Kaisar Kuangsi dan selir Jen tersebut. Ibu Suri Ceci karena melihat Putri Rongsu inilah akhirnya yaudahlah dibebasin itu Kaisar Kuangsi sama selir Jen. Mereka tidak jadi dihukum sama Ibu Suri Ceci. Kalau teman-teman nonton videonya intan tentang Ibu Suri Ceci ya, Di tahun 1900 ada pertempuran Pei Chang di mana dinasti Qing itu diserang sama aliansi delapan negara. Negara itu dalam keajaan kacau banget. Putri Rongsu itu kabur duluan sebelum Kaisar Kuangsi dan Ibu Suri Ceci. Di sini Ibu Suri Ceci yang dari awal sudah tidak suka sama selir Jen itu memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa selir Jen ini terjun ke sumur. Melihat, mendengar hal ini Putri Rongsu itu sampai merasa bersalah, dia sedih banget tidak bisa menyelamatkan temannya. Begitu juga pada saat Kaisar Kuangsi dan Ibu Suri Ceci itu meninggal. Mereka kan meninggalnya itu berurutan ya, cuma beda sehari doang. Janasa mereka itu cuma digeletakin begitu aja di atas kasur. Putri Rongsu itu tahu itu telat guys. Begitu mendengar melihat hal ini ya, Putri Rongsu itu sedih, ngamuk juga dia mendatangin bapaknya Kaisar Kuangsi. Loh kenapa kok ngedatengin bapaknya, kenapa nggak ngedatengin Kaisarnya langsung. Lawang Kaisarnya itu masih usianya 3 tahun, mana bisa diajak omong. Kenapa bayi 3 tahun bisa jadi Kaisar? Ini juga ulahnya Ibu Suri Ceci, makanya teman-teman mestinya nonton videonya Intan tentang Ibu Suri Ceci dulu, supaya lebih memahami video ini. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh ya. Putri Rongsu ini negur bapaknya Kuyi. Eh, selamat ya, anakmu sekarang sudah jadi Kaisar. Itu, Kaisar Kuangsi sama Ibu Suri Ceci itu sudah mati. Jenasanya kok bok geletakkan gitu aja nggak buurus. Kamu ngerti tata krama nggak? Atau perlu tak ajarin tata krama itu kayak gimana? Ngelihat Putri Rongsu marah kayak gini, bapaknya Puyi itu langsung panik guys. Dan dia langsung melangsungkan acara pemakaman untuk Kaisar Kuangsi dan Ibu Suri Ceci. Makanya kalau sekarang ini ada makam Kaisar Kuangsi dan Ibu Suri Ceci, ya karena Putri Rongsu ini. Kemudian setelah resim dinasti Qing ini runtuh, berdililah Republik Rakyat Tiongkok. Otomatis Putri Rongsu itu bukan Putri lagi. Dia setara dengan rakyat biasa. Meskipun begitu, duitnya banyak kan Putri Rongsu. Dia kasihan melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Makanya dia pun, meskipun jadi rakyat biasa ya, dia buka banyak toko, dia buka perbankan supaya bisa menggaji dan menyelamatkan kehidupan banyak orang. Meski Putri Rongsu ini sudah menjadi rakyat biasa ya, rakyat itu masih memperlakukan Putri Rongsu ini selayaknya Putri. Dia masih hormat kayak gini kepada sang Putri, kayak tata krama istana itu loh guys. Sangking dia itu mencintai Putri Rongsu ini. Ya makanya buat teman-teman jangan sombong, supaya kalau kita jatuh suatu hari nanti jatuh, itu masih dihormati. Putri Rongsu ini dia bisa berdamai dan rukun banget dengan rakyat biasa, sampai akhir hayatnya. Akhirnya, Putri terakhir dinasti Qing meninggal pada tahun 1924 di usia ke-71 tahun, dimakamkan di selatan desa Leijiau, timur jembatan Suili, dan luar gerbang Anting. Makam Putri Rongsu semula mencakup beberapa puluh hektare menghadap ke selatan dan memiliki struktur yang lengkap. Pada tahun 1937, selama periode pendudukan Jepang, makam Putri Rongsu ini dicuri oleh pasukan penjaga palsu Jepang di Citung. Dan pada tahun 1961, tanggul air irigasi dibangun di daerah tersebut sehingga makam Putri Rongsu dirobohkan dan hilang. Ya sayang banget ya, jadinya kita nggak bisa bersiarah ke makamnya Putri Rongsu. Oke, sampai di sini dulu bahasan intan kali ini tentang Putri Rongsu. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, atau mau kasih komentar, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya intan, itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton!